Enam orang yang dinyatakan positif corona itu terdiri dari 3 orang pegawai lapas dan 3 orang warga binan setelah dilakukan tes swab secara mandiri oleh pihak lapas perempuan kelas 2 pekan baru. Saat ini, 3 pegawai lapas perempuan kelas 2 pekan baru menjalani perawatan dan isolasi di rumah sakit swasta rujukan penanganan COVID-19 di kota pekan baru. Sementara 3 warga binan yang positif corona diisolasi di ruang khusus isolasi lapas. Dua warga binan terpapar virus corona dengan tanpa gejala itu kondisinya dalam keadaan sehat. Sementara itu, warga binan lainnya terpapar virus corona dengan penyakit bernyerta. Saat ini menjalani perawatan dengan seadanya. Adanya kasus positif corona di lapas itu, pihak lapas perempuan kelas 2 pekan baru melakukan upaya pencegahan penularan virus corona dengan cara seluruh warga binan berjemur saat pagi selama 15 menit secara bergantian setiap kamarnya. Yang di lapas ini, yang terpapar COVID-19, pegawainya ada 3 orang terkonfirmasi dari hasil swab rumah sakit awal PROS. Kemudian untuk warga binaannya juga ada 3 orang. Untuk warga binaan itu sendiri, Bu, isolasinya di mana? Warga binaan kami punya ruang isolasi sendiri, cuman memang tidak seperti rumah sakit. Kami hanya menyediakan ruang isolasi, ruangan saja. Tidak ada peralatan medis dan tidak ada fasilitas yang mendukung. Untuk kesehatan mereka sendiri saat ini bagaimana, Bu? Untuk kesehatan mereka, yang satu itu dengan comorbid, yaitu ada penyakit bawaan. Dengan yang dua lainnya, termasuk dalam OTG. Tidak hanya warga binaan, upaya pencegahan dari penyebaran virus yang mematikan itu, pegawai lapas mengenakan alat pelindung diri atau baju asmat setiap kegiatan di dalam lapas. Saya Wino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.